Intro Kita lanjut ke sesi 2 ya, di sesi 2 Kita akan coba instalasi Redax sama Axios Redax disini itu sama seperti Ustate Tapi kalau Ustate tadi kan pemakaiannya untuk spesifik untuk halaman itu aja Tapi kalau kita tambahin Redax itu Ustate nya bisa jadi global nih Tapi Ustate ini kalau kita close aplikasi Datanya bakal ter-set jadi kosong lagi Itu gunanya Redax ya sama Ustate tadi Lalu ada Axios Axios ini untuk kita dari mobile minta data ke backendnya Itu kita bisa pakai Axios sebagai library tambahan Sebenarnya JavaScript udah ada Cuma kebanyakan dunia kerja minta juga orang yang bisa Axios Jadi kita akan simulisikan Axios tapi nggak seluruh fiturnya ya Fitur yang basic-basic aja Terus installasi postman sama ketika kita akan coba registrasi Dan cara penggunaan dari postnya Lalu CRUD dan juga authentication Authentication disini kita menambahkan fitur Menambahkan fitur lockout Pertama Ketika kita mau refresh list Kita kan biasanya tarik Tarik aplikasi ke bawah Itu salah satu fiturnya Kita lanjut aja Nah ini yang pertama Salah saya reduksi dan Axios Nah ini penjelasannya tadi Redact ini sebuah library untuk mengolah state ya Jadi kalau use state tadi untuk perhalaman Jangan kalau kita pakai redact Kita bisa membuat state yang sifatnya global Kita bisa pakai di halaman manapun Bisa diibaratkan database di sisi frontend Kalau teman-teman bisa menganggapnya gitu Tapi ketika kita close aplikasi Itu databasenya bakal keraset lagi Redactnya bakal keraset lagi ya Dan biasanya kita menyebutnya bukan database Tapi store Store ya Di react Di react Gak harus react native sih React.js Sama Lalu kita tambahkan juga Library Ini Npm install react.redact Ada dua nih React.min.redact sama Spasi.redact Nanti kita bikin foldernya Redact disini Nah di dalam redactnya Kita buat Store.js Kita isikan kayak gini Ini ada reducernya Ini ada storenya Jadi yang pertama yang dari atas ini Initial state ini Nama state kita yang ada di redact Kita punya state namanya user Nantinya ini akan dipergunakan Buat nyimpan data usernya Kayak nama, profile Sepertinya Lalu akses token ini untuk menyimpan token Token setelah kita login Itu kita dapat token Tokennya bakal disimpan di aset token Nah reducer ini Nanti akan Ketika kita Mau mengisikan sesuatu ke Redact Itu kita gak bisa langsung Manggil usernya Kita sama dengan Kita isikan gak bisa Kita harus panggil fungsi reducernya Terus kita isi State-nya Sama action-nya State-nya ini apa? State-nya Kita definisikan disini nih Sementara kita state-nya Masih ada set login Jadi kita baca state-nya Kalau state-nya dia itu Set login Dia akan isi Akan ubah data di inisial state-nya User sama akses token-nya Sesuai sama yang ada di action-nya Kemudian action-nya ada Action value sama user Action value akses token Nah disini nyebutnya Bisa value Bisa payload Kalau dari dokumentasi Biasanya payload Kalau saya Biasanya value Tapi ini bebas sih Lalu ketik Gimana cara baca Data ini Kita gak bisa langsung Baca dari sini Kita import Terus kita baca Itu gak bisa Kita bacanya harus Dari store-nya dulu Kita export store-nya Nanti kita baca Pakai Selektor Oke Biar gak bingung Kita lanjut aja dulu Setelah install tadi Di halaman app.js Itu kita Import provider Provider ini bawaan track-redact tadi Sama store Yang udah kita bikin disini Provider-nya Untuk membungkus Routes-nya Lalu di Provider-nya Dia Membaca store Dari Dokumen store kita Jadi biar Seluruh Routes-nya itu Punya akses ke Redact-nya Makanya Dia dibungkus Ini Nah setelah itu Kita coba Tambahkan Axios Axios Tadi Gampangnya Itu Digunakan Untuk melakukan Request data Ke back-end Atau dari back-end Contoh kita Mau minta Data product Kita login Kita register Dan Service-nya Itu ada Banyak sih Sebenarnya Cuma yang umum Adalah Get host Put sama delete Gak usah bingung Kita lanjut Kita dulu Nah ini Ada Instalasi Axios Teman-teman Nanti bisa Ikutin Step by step Sama nanti Kita akan Settings Sedikit Di Native Codenya Di sini nih Kalau Sudah diperintakan Ada Android App SRC Main Nah kenapa Karena nanti URL yang dari Kita Tempah 64 itu HTTP-nya Belum pakai SSL Cuma pakai HTTP Biasa Jadi kita Perlu Setting Sedikit Biar Aplikasinya Bisa Baca Yang dari Non-SSL Teman-teman Tinggal ikutin Nanti Nanti Gak usah Bingung Ini kalau yang Di iOS Kalau yang tadi Yang dari Android Ini dari iOS Setelah kita Konfigurasi Ini Axiosnya Kita jalankan Lagi Apa namanya Ke emulator Kita Npm Run iOS Biar Dibuid Lagi Karena Kita Sudah Oprex Di bagian Native Todenya Lalu Di Helaman Login Itu Kita Panggil iOS Axios Terus Kita Panggil Just Dispatch Nah Dua Ini Buat Apa Kita Lanjut Dulu Tapi Nah Disini Dispatch Dispatch Kita Variable Kan Lagi Nih Biasanya Kayak Gini Kita Variable Dispatch Isinya Dispatch Ini Nanti Dispatch Ini Untuk Kita Melakukan Hit Kedalam Reduser Yang Tadi Di Halaman Login Tadi Ada Fungsi Login Yang Isinya Tadi Cuma Berpindah Ke Halaman Home Nah Disini Nanti Dia Bakal Pindah Halaman Home Atau Main App Tadi Bakal Dipindah Ketika Klik Kita Klik Tombol Login Sebentar Nah Kita klik Kita klik Tombol Login Nantinya Dia akan Menjalankan Axios Disini Perintahnya Pause Dia akan Login Ngirim Datanya Email Password Sama Password Konfirmasi Ke Backend Setelah itu Ketika Backend Meluari Respon Backend Akan Ada Dua Respon Berhasil Gagal Kalau Berhasil Dia akan Masuk Ke Dot Dan Kalau Gagal Gagal Ke Dot Catch Kalau Teman-teman Udah Pernah Belajar JavaScript Besar Harusnya Sudah Paham Nah Setelah itu Respon Kita Spread Dulu Kita Baca Respon Data Lalu Kita Baca Fungsi Dispatch Kita Gunakan Fungsi Dispatch Dispatch Terus Isikan Type Sama Value Type Sama Valuenya Ada User Sama Access Token Nah Usernya Ini Siapa Dari Result Yang Di Atas Object User Sama Result Yang Diasat Object Access Token Nah Biar Tidak Bingung Kita Tingin Lagi Ke Sini Nah Ini Tipenya Set Login Terus Ketika Action Ada Action Value User Sama Action Value Access Token Nanti Dia Dia bacanya Buat Dibaca Disini Di Reduser Ini Ketika Udah Diisi Kemana Keredak Terus Kita Isikan Juga Ke Store Datanya Ke Nanti Ke Database Apa Sari Ke Apa Namanya Semacam Redak Kita Bisa Nyebut Database Tapi Dia Kali Kita Close Aplikasi Dia Nggak Bakal Hilang Nggak Bakal Hilang Apa Namanya Datanya Setelah Itu Ketika Udah Mengisikan Kita Berpindah Ke Alaman My App Tapi Ketika Kita Ngesita Api Dan Gagal Dia Akan Memunculkan Alert Login Violet Terus Ini Ada Data Dari Bagannya Gagalnya Karena Apa Nanti Bakal Tampil Error Oke Lanjut Ke Installing Postman Jadi Nanti Di Ditor Ini Tidak Ada Desain Untuk Registrasi Kalau Teman Taman Mau Explore Sendiri Silahkan Nanti Kita Registrasinya Pakai Postman Teman Teman Bisa Install Di Nanti Kalau Udah Bikin Installing Postman Ke Menu Paling Atas Workspace Lalu Pilih Http Request Kita Coba Isikan Endpoint Register Tipe Post Lalu Bodinya Kita Pilih Yang From Violent Code Kita Isikan Kayak Gini Ini Yang Pasti Ini Harus Isi Semua Terus File Teman Teman Bisa Bebas Untuk Admin Ini Pasti Udah Kepakai Jadi Kalau Kalian Daftar Lagi Pake Yang Disini Contoh Bakal Violet Lalu Kita Ketika Send Nah Teman Teman Bakal Dapat Data User Sama Token Kalau Ini Menandakan Kalian Register Berhasil Yang Perlu Ditingat Password Sama Email Teman Teman Lalu Jika Login Berhasil Ini Contohnya Dia Boleh Tindah Aja Tidak Gagal Bakar Muncul Alat Yang Tadi Login Valet Valet Dari Database User Desk Atau Usernya Tidak Ada Tidak Ditemukan Nah Ini Ketika Kita Udah Loginnya Berhasil Kita Coba Cek Tidak Tidak Login Itu Data Usernya Sampai Dired Atau Nggak Kita Tambahkan Import Uselector Lalu Di Home Kita Coba Console Log Data Global Jadi Kita Panggil Setelah Import Uselector Kita Constate Global Ini Bebas Teman-teman Mau Kasih Nama Apa Fungsi Uselector State Panah State Nanti Di Console Log String State Global Sama Variable Yang Disini Nanti Bakal Keluar Panjang Ini Panjang Token Lalu Ada Object Yang Kedua User Usernya Isinya Ada Tanggal Pembuatan Email Dia Terus Dia Verify Tanggal Berapa Ini Masih ID Dia Terus Nama Nama Yang Udah Di Isi Sama Tanggal Update Nanti Yang Kepakai Harusnya Token Sama Nama Ini Buat Ngecek Apa Bener Udah Kesimpan Ke Redact Kita Bisa Ngecek Uselector Oke Nah Kalau Tadi Console Log Ini Buat Kita Ngecek Aja Kalau Kita Udah Ngecek Nya Udah Masuk Kita Hapus Aja Biar Bersih Terminal Kita Lalu Yang Terakhir Ada CRUD CRUD Pastinya Sebenarnya Yang Disini Udah Masuk CRUD Register Ini Cuma Ini Kita Bikin Register CRUD Tapi Tapi Yang Nanti Buat Nampilin Data Product Add Product Sama Delete Dan Nantibnya Nah Ini Listnya Kita Semula Pakai Data Dummy Kita Mau Pakai Data Beneran Yang Dari Data Base Itu Kita Perlu Hit Dulu Dengan Axios Setelah Kita Hit Dengan Axios Lalu Kita Dapat Responnya Listnya Listnya Kita Simpan Ke Redak Baru Datanya Kita Baca Dari Redak Kenapa Disimpan Redak Tidak Dijuset Aja Ketika Teman Teman Ingin Waspada Kemungkinan Data Product Ini Tidak Dipakai Di Home Aja Di Halaman Lain Juga Itu Baru Teman Simpan Di Redak Kalau Sekiranya Disimpan Di Halaman Itu Aja Bisa Pake Just Ustate Aja Di Halamannya Oke Nah Ini Yang Yang Dummy Itu Kita Hapus Tadinya Ada Dummy Disini Kita Hapus Lalu Ini Kita Tambahkan Ustate Disini Aku Bacanya Langsung Dari Mana Simpan Ke Ustate Tidak Simpan Karena Dalam Kasus Ini Cuma Kebaca Di Halaman Home Aja Di Simpan Pake Ustate Di Halaman Home Yang Pasti Tata Ban Axios Uselector Kan Tadi Kita Tambahkan Lalu Di Produkannya Kita Ubah Tadi Kan Cuma Nama Atau Title Kita Sesuaikan Isinya Ini Kayak Field Api Yang Kita Terima Dari Apinya Setelah Kita Samakan Di Use Effect Nah Ini Ada Perintah Use Effect Bedanya Sama Use State Kalau Use Effect Ini Fungsi Bawaan Renatif Yang Menjalankan Yang Bekerja Secara Berhutani Ketika Buka Aplikasi Use Effect Akan Menjalankan Fungsi Di Dalamnya Satu Kali Karena Kita Penulis Seperti Ini Jadi Kita Buka Alaman Home Dia Menjalankan Fungsi Yang Di Dalam Satu Kali Fungsi Dalam Ini Kita Hit Ke Api Kita Minta Data Produknya Kita Kasih Ether Bearer Tokennya Tadi Yang Kita Simpan Ke State Global Setelah Datanya Dapat Kita Set Data Ke Ustate Halaman Ini Setelah Kita Baca Datanya Di Data Data Jadi Otomatis Dia Sudah Nggak Pake Data Dummy Dia Sudah Paca Dari Database Lalu Kita Nantinya Bakal Bikin CRUD Untuk Nambahkan Data Nah Ini Nanti Kita Nambahkan Query String Karena Mengikuti Format Dari API Nanti Teman Teman Bisa Ngikutin Aja Lalu Nantinya Di Code Slicing Nanti Akan Ada Code Kayak Gini Ini Code Atau Fungsi Buat Membuka Kamera Di Handphone Kita Nanti Teman Teman Tinggal Nambahin Settingannya Mengikuti Settingannya Nah Ini Kita Ada Contoh Nge-hit Dia Metodenya Pause Ini Cukup Beda Ada Dua Penulisan Untuk Axios Bisa Kayak Gini Axios.get Atau Axios Kurung Lingkaran Terus Kurung Kurawal Metodenya Apa URL Apa Heidernya Apa Datanya Apa Bisa Kayak Gini Ada Macem Macem Ntar Kalau Yang Dot Dan Sama Dot Masih Sama Kalau Dia Udah Berhasil Nge-get Dia Masuk Kedeng Kalau Gagal Dia Masuk Kedeng Saror Lalu Di Text Infurnya Juga Kita Sesuaikan Kita Udah Mau Insert Datanya Ke Bank Jadi Kita Sesuaikan Juga Nah Disini Juga Ada Oh Fungsi Yang Tadi Yang Save Ini Kita Tambahkan Tombol Untuk Save Jadi Ketika Tombol Save Diklik Dia Akan Menjalankan Fungsi Yang Save Ini Fungsinya Untuk Mengecek Datanya Gak Boleh Kosong Terus Nge-hit Ke Api Kalau Dia Mau Insert Data Aku Mau Buat Data Baru Kalau Berhasil Dia Ada Alat Ditambahkan Kalau Gagal Gagal Ditambahkan Oke Nah Ini Ada Ini Bukan Cerude Tapi Sebuah Apa Namanya Fitur Biasanya Kalau Di Handphone Itu Kita Tarik Ke Bawah Gini Itu Bakal Ada Kayak Lingkaran Terus Halamannya Refresh Nah Ini Fiturnya Namanya Full Request Ya Full Refresh Jadi Kalau Kita Memperbarui Data Kita Tinggal Tarik Ke Bawa Itu Setelah Kita Tambahkan Fitur Refresh Ini Lalu Kita Juga Nanti Menambahkan Caru D Delete Ketika Kita Delete Dia Bakal Ngirim Pakai Axios Perintah Delete Lalu Halaman Yang Ini Bakal Refresh Lalu Yang Sudah Klik Kita Klik Delete Bakal Bilang Harusnya Lalu Lalu Disini Kita Tambahkan Fitur Edit Harusnya Edit Ini PPD Ini Salah Ini Lockout Ketika Di Lockout Bakal Lockout Kalau Edit Kita Bakal Masuk Di Tombol Edit Kita Klik Tombol Edit Dia Bakal Lari Kelaman Edit Membawa Data Data Yang Ada Disini Ini Ketika Ini Cupcake Dia Bakal Cupcake Kalau Dia Crossan Ini Atau Cokot Travel Dia Bakal Membawa Datanya Kita Tinggal Ubah Lalu Kita Klik Update Setelah Klik Update Kita Bakal Dikembalikan Lagi Kelaman Home Tapi Data Yang Disini Sudah Berubah Nah Yang Terakhir Autentikasi Ini Oh Ini Baru Yang Lockout Ketika Kita Klik Lockout Kita Akan Menghapus Data Diredak Sama Di Local Storage Atau Storage Yang Ketika Kita Hapus Kita Clear Aplikasi Atau Kita Lockout Dari Aplikasi Itu Datanya Masih Ada Kita Perlu Hilangkan Juga Nah Lalu Yang Terakhir Ini Fitur Yang Belum Kita Tambahkan Yaitu Pengecekan Login Kalau Kita Udah Login Kalau Itu Kita Perlu Cek Dulu Kalau Dia Udah Login Jadi Nggak Perlu Masuk Ini Pengecekan Login Nah Ini Ini Tadi Instalasi Yang Apa namanya Ngasih Storage Tadi Ini Nanti Kayaknya Belum Ditambahkan Dpb Nanti Saya Tambahkan Juga Setelah Itu Kita Bikin Folder Nih Local Storage Class Index 1.js Ini Local Storage Nanti Di sana Isinya Ini Cara kerjanya Bisa dibilang Redak Dia Menyimpan Data Tapi Dia Bener-bener Disimpan Dan Nggak Bisa Di Hapus Kalau Kita Nggak Kasih Perintah Untuk Menghapus Medinya Kalau Redakan Kalau Kita Kuit Aplikasi Dia Bakal Kehapus Sendiri Atau Kercet Di Sini Ada Beberapa Fungsi Sesuai Namanya Store Ini Untuk Mengisi Data Get Data Untuk Ambil Datanya Remove Untuk Kita Hapus Nah Disini Sudah Penjelasannya Lalu Kita Di Halaman Login Kita Nambalkan Import Ini Yang Tadi Jadi Ketika Nah Di Use Effect Jadi Ketika Kita Nambah Nya Jadi Ketika Kita Buka Aplikasikan Ke Halaman Home Itu Kita Cek Nih Dia Udah Login Sebelum Nih Sebelum Kalau Dia Udah Langsung Dilembar Ke Halaman Main Kalau Dia Belum Ya Perintah Ini Nggak Bakal Dijalankan Karena Dia Nggak Masuk Ke Den Ini Pake Fungsi Data Dagi Nah Ini Data Dari Yang Asing Oke Ketika Di Login Di Fungsi Login Kita Nambah Democ Value Jadi Ketika Kita Login Kita Hapus Juga Datanya Biar Ketika Buka Aplikasi Datanya Udah Nggak Ada Dia Dianggap Belum Login Itu Juga Nggak Orin N Nggak Terima kasih.